Pembina yang ajarkan tepuk pramuka no kafir dipanggil kuarcap pramuka kota Yogyakarta. Hai Sobat Tugu, kembali lagi di channel Tugu Jogja. Pembina yang mengajarkan tepuk pramuka yang disertai dengan kafir ditegur. Kuartir cabang atau kuarcap pramuka kota Yogyakarta bakal memanggil pembina tersebut untuk dimintai klarifikasi. Ketua kuartir cabang pramuka kota Yogyakarta, Heru Purwadi menyampaikan bahwa pembina yang bersangkutan masih dalam proses pemanggilan. Heru mengaku tidak tahu motif pembina asal Gunung Kitul itu untuk menyampaikan tepuk dan yel-yel islam-islam yes kafir kafir no dihadapan para siswa-siswi pramuka. Pembina pramuka yang diketahui berasal dari Gunung Kitul itu rencananya bakal dipanggil dan dimintai keterangan. Ya, nanti kita undang ke kantor kuarcap kota Yogyakarta. Artinya kita luruskan kembali persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi apa, bagaimana, dan terus konsekuensinya apa. Demikian ujar Heru Purwadi. Sebelumnya, seorang peserta KML Kwarca Pramuka Kota Yogyakarta mengajarkan tepuk pramuka pada para peserta di SDN Timuran Kota Yogyakarta, Jumat 10 Januari 2020. Salah seorang wali murid bercerita, awalnya anak-anak menyanyikan tepuk pramuka dengan normal. Namun tiba-tiba, muncul salah seorang pembina pramuka putri asal Kabupaten Gunung Kitul yang mengajarkan tepuk disematkan yel-yel rasis. Terima kasih telah menonton!